Desa Kredigan, bayan luar Jojo Tengah berinovasi, menerapkan teknologi tenaga surya untuk sistem irigasi bersamaan, membuat petani bisa mengairi sawanya di musim kemarau. Sejak tahun 2013, Desa menyediakan sistem irigasi mandiri, menaikan air dari sungai Dulang untuk dianjirkan ke sawah, ada 10 mesin kompak dan pengera diesel, mempunyai kebutuhan 70 hektare sawah yang ada. Meskipun sudah memiliki sistem irigasi gratis, bertenaga bahan bakar, namun ada beberapa kendala, mahalnya harga BBM, sulitnya membeli BBM, dan pencemaran lingkungan. Desa ini beralih ke energi dari mesin pompa air, bahan bakar minyak, dan tenaga surya yang ramah lingkungan dan ekonomis. Teknologi ini menghemat anggaran desa. Sistem irigasi berbasis tenaga surya dibangun dengan dana Rp 490 juta dari ABBD Jawa Tengah. Dan hal itu memiliki kekuatan sekitar 18 ribu watts, dengan sebuah pompa yang bisa menghasilkan debit air 77 liter per detik, atau kurang lebih 279 meter kubik per jam. Kita membangun pompa air tenaga surya atau PTS berkekuatan 18.800 watt, dan menggunakan mesin yang menghasilkan debit air kurang lebih 77 liter per detik, atau sekitar 279 kubik per jam. Untuk petani kerantikan ya sangat membantu, karena sawah di sini itu tada hujan, Pak. Tada hujan, ya? Iya. Pak, ini dalam setahun bisa panen berapa kali, Pak? Diga kali. Diga kali. Bagi masyarakat desa, energi berbasis tenaga surya merupakan hal yang baru. Jika terus diedukasi, teknologi tenaga surya, para petani akan beralih ke teknologi ini. Jika terus diedukasi, teknologi tenaga surya merupakan hal yang baru. Terima kasih.